Poster hilangnya Polly tidak hanya di-share di Amerika saja, melainkan seluruh dunia, dan dalam kurun waktu 2 bulan, poster tersebut sudah di-download 2 miliar kali, membuat hilangnya Polly menjadi kasus pertama orang hilang yang viral. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chill, nama aku Yuvie, dan biasanya aku bakal pakai bulu mata, tapi hari ini I thought let's do something different, dan hari ini aku bakal membahas tentang kasus anak perempuan yang diculik dari dalam kamar tidurnya ketika dia sedang bermain dengan kedua temannya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, dan make sure to keep on watching, buat kamu yang pertama kali datang ke channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak, aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on, biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Pauly Hanna Klaas lahir pada tanggal 3 Januari 1981 di California, Amerika. Ketika dia masih kecil, ibunya Eve dan ayahnya Mark bercerai, jadi ketika Pauly berusia 12 tahun, dia tinggal bersama dengan ibunya. Pada tanggal 1 Oktober 1993, itu adalah hari Jumat ya, dimana pada saat itu Pauly yang berusia 12 tahun mengundang kedua teman baiknya Jillian dan Kate untuk tidur di rumahnya. Nah sebentar lagi kan Halloween ya, jadi pada malam itu mereka mencoba kostum, mereka have fun, dan tembaknya semua berjalan baik-baik saja. Pada jam 9 lewat 45 menit malam, Eve mengetuk pintu kamar Pauly, dimana dia bilang kalau kalian agak diem ya, karena aku lagi sakit kepala, aku ingin tidur lebih awal. Nah setelah dia kembali ke kamarnya, Eve pun makan obat tidur supaya dia bisa beristirahat, dan pada jam 10 lewat 30 menit malam, seorang laki-laki masuk ke rumah, dimana dia membuka pintu kamar Pauly, dan Pauly beserta juga dengan kedua temannya, sangat terkejut. Pertama, si Jillian dan Kate nganggap kalau ini adalah prank ya dari Pauly, karena kan udah mau Halloween gitu, tapi ketika mereka melihat laki-laki itu memegang pisau yang panjang, mereka langsung yakin kalau mereka dalam bahaya. Laki-laki itu masuk ke dalam kamar, dan langsung menggunakan kain yang dia ambil, mengikat tangan dan juga kaki ketiga anak perempuan tersebut, sambil bilang kalau saya tidak akan melukai kalian, saya hanya ingin uang. Dia juga bilang, siapa aja yang tinggal di rumah ini, siapa pemilik rumah ini, dimana Pauly bilang kalau saya tinggal di rumah ini, dan saya tinggal dengan ibu saya si Eve. Nah, karena ibunya yang sudah makan obat tidur ya, jadi dia nggak bisa denger dong. Setelah mereka bertiga diikat, laki-laki itu mengambil sarung bantal, dan menaruh sarung bantal tersebut di kepala Jillian dan Kate. Lalu dia pun membawa Pauly, dimana Pauly bilang kepada dia, kita punya uang di kotak perhiasan, kalau kamu mau ambil, kamu ambil aja. Tapi laki-laki itu tidak mendengarkan Pauly, dia malah membawa Pauly keluar dari kamar, dan membentak Jillian dan Kate bilang, kalian hitung dari 1 sampai 1000, dan ketika kalian selesai menghitung, Pauly akan kembali. Tapi sayangnya, Pauly malah dibawa keluar rumah, dan dimasukkan ke dalam mobil laki-laki tersebut. Pada saat Jillian dan Kate mendengar, suara pintu depan tertutup, mereka pun langsung naik, dan mencoba untuk melepaskan tali. Mereka lalu berlari ke kamar, dan membangunkannya, dimana mereka bilang kalau Pauly diculik. Polisi pun tidak lama kemudian dipanggil, beberapa menit kemudian mereka datang. Pertama, mereka kira kalau itu adalah prank, tapi setelah melihat kamar Pauly, mereka lalu langsung menghubungi FBI, dimana ketika FBI mengecek kamar Pauly, mereka menemukan satu jejak telapak tangan, layaknya sebuah tangan yang besar ya, yang bukan tangan Pauly, ataupun keluarga Pauly. Mereka langsung mengamankan jejak telapak tangan tersebut, dan mencoba untuk mencari siapa pelaku penculik Pauly. Nah, si Jillian dan Kate juga memberikan deskripsi ya, kayak kira-kira gimana sih bentuk dari laki-laki itu. Mereka bilang kalau laki-laki tersebut memiliki jenggot, dia juga memiliki tubuh yang besar, dia memakai bandana berwarna kuning, dan dia adalah laki-laki berkulit putih. Setelah itu, sketsa laki-laki tersebut pun keluar, dan FBI mulai mencari keberadaan Pauly. Selain FBI dan juga polisi di Petaluma, California, yang memberi tahu kepada masyarakat, kalau seorang anak kecil berumur 12 tahun hilang, ada dua laki-laki yang sangat mahir dalam tag ya, dimana pada tahun 1993 kan komputer dan juga internet belum banyak dipakai orang, tapi karena mereka sangat suka dengan internet, mereka pun langsung membagikan poster hilangnya Pauly ke internet, dimana sebanyak 2 miliar orang mendownload poster tersebut, tidak hanya di Amerika saja, tapi di seluruh dunia. Berkat mereka, sebanyak 4.000 orang volunteer untuk mencari tahu keberadaan Pauly. Mereka pergi ke hutan, mereka pergi ke seluruh bagian kota di Petaluma untuk mencari keberadaan Pauly, tapi tetap saja mereka tidak menemukan Pauly. Selain 4.000 volunteer, FBI juga menggunakan helikopter dan pesawat terbang untuk mengitari kota Petaluma dan juga kota tetangga ya, untuk mencari tahu keberadaan Pauly, tapi tetap saja keberadaan Pauly tidak ditemukan. Nah, pada saat FBI mulai menangani kasus hilangnya Pauly, mereka menginterogasi tetangga Pauly dan ada salah satu yang rumahnya itu tepat di depan rumah Pauly mengatakan kalau pada jam 10 lewat 30 menit malam, dia melihat ada seorang laki-laki yang bertubuh besar yang dengan santai masuk ke dalam rumah Pauly. Tapi karena laki-laki itu tampaknya sangat kasual, dia pertama pikir kalau itu adalah keluarga Pauly ataupun ayahnya si Mark. Jadi, yaudah dia diam-diam aja, dia nggak rasa kalau itu adalah hal yang mencurigakan. Ketika FBI mendapatkan informasi tersebut, FBI langsung meninterogasi ayah Pauly, yaitu si Mark. Namun, karena Mark memiliki alibi yang kuat dan Mark juga lulus polygraph test, itu adalah tes kejujuran ya, ini membuat FBI yakin kalau penculik Pauly adalah laki-laki yang tidak dikenal. Dan meskipun tim FBI ingin agar Pauly dikembalikan dengan selamat, tapi mereka tahu 75% dari anak kecil yang diculik itu biasanya dalam kurang waktu 24 jam akan dibunuh. Jadi, mereka tidak percaya diri kalau Pauly akan ditemukan dalam keadaan selamat, tapi mereka tetap optimis. Setiap malamnya, ibu Pauly, si Eve, akan menghidupkan Lilin ya, di dalam kamar tidur Pauly, karena dia berharap kalau Pauly akan kembali dan ini memberikan harapan kepada si Eve. Tapi, sayangnya setelah satu bulan berlalu, polisi dan juga FBI tidak menemukan identitas laki-laki tersebut maupun keberadaan Pauly. Suatu hari ketika paman Pauly, dia kan tinggal dengan Mark ya, lagi nonton berita tentang hilangnya Pauly, dia menaparkan satu telepon. Ketika dia angkat, ada suara seorang anak kecil yang berkata kalau saya adalah Pauly, saya diculik dan saya sekarang ada di sekap di sebuah hotel tolong kamu datang karena laki-laki yang culik aku itu lagi keluar sebentar, tapi sebentar lagi dia akan kembali. Nah, sebelum paman Pauly bisa bertanya kamu itu ada di hotel mana, telepon tersebut ditutup. Setelah itu, pamannya langsung menghubungi polisi di mana polisi lalu menyadap telepon paman Pauly dan tidak lama kemudian, benar saja, telepon kembali berdering di mana polisi berhasil menemukan lokasi di mana hotel tersebut berada. Tapi sayangnya, ketika polisi sampai di sana, ternyata itu bukanlah hotel melainkan sebuah rumah biasa ya. Di mana yang menelpon itu adalah seorang anak kecil perempuan memang, tapi itu bukanlah Pauly. Mereka cuma prank call doang karena anak tersebut masih kecil, yaudah polisi memaafkan. Berikutnya, di tanggal 19 Oktober, seorang laki-laki menelpon kantor polisi di Petaluma di mana dia bilang, kalau saya menyekap Pauly, saya ingin mendapatkan uang tebusan. Nah, karena telepon polisi otomatis sudah disadap ya, jadi mereka pun bisa menemukan lokasi laki-laki tersebut, tapi setelah mereka pergi ke sana, lagi-lagi itu hanya prank call saja. Laki-laki tersebut hanya ingin uang tebusan di mana, karena dia sudah dewasa, dia pun ditangkap dan dihukum. Oke, nah sudah dua bulan, Pauly hilang, diculik seorang laki-laki. Dan meskipun ada ribuan orang yang mencari tahu keberadaan Pauly, mereka tidak mendapatkan informasi yang legit sampai. Pada tanggal 28 November 1993, seorang wanita yang bernama Dina yang tinggal di jalan Pythian, sekitar 40 km dari Petaluma, yaitu tempat di mana Pauly tinggal, menelpon kantor polisi. Dia bilang, kalau kalian tolong dong datang, karena aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk kalian. Nah, tidak lama kemudian, polisi pun datang, di mana Dina menjelaskan, kalau aku baru saja menyuruh orang untuk menebang pohon di peternakan aku ya, dan aku menemukan ada barang-barang ini gitu loh. Tolong kalian cek. Apa yang polisi temukan, cukup mengejutkan ya, di mana mereka menemukan potongan kain, mereka juga menemukan tali, mereka menemukan stocking berwarna merah, tampaknya itu adalah stocking yang dipakai anak perempuan gitu ya. Dan setelah detektif datang ke lokasi, mereka mengambil semua barang tersebut, mereka mencoba untuk mencocokkan barang tersebut kepada Pauly, dan ya guys, itu adalah benda Pauly, dan mereka langsung yakin, kalau tampaknya Pauly sudah tidak selamat lagi. Oke, jadi itu, sebelumnya, Dina juga sudah pernah melepon polisi gitu loh, dua bulan sebelumnya, tepat pada tanggal 1 Oktober, di mana Pauly diculik. Jadi apa yang terjadi adalah, Dina kan adalah seorang single mom ya, jadi dia memiliki satu orang anak perempuan, dan karena dia kerja malam, dia pun mempekerjakan satu babysitter yang bernama Shannon. Nah, pada malam itu, ketika dia pulang ke rumah, Shannon pun pulangkan ya, mengendarai mobil. Ketika dia baru aja keluar dari pagar rumah Dina, dia melihat seorang laki-laki di pinggir jalan, di mana mobilnya itu kayak masuk ke paret gitu, dan laki-laki itu tampaknya kayak mabuk gitu loh. Dia juga ekspresinya menakutkan, dia asik memperhentikan mobil Shannon, dan dia mohon-mohon, tolong dong kamu keluar dari mobil, aku lagi butuh bantuan nih, tolong kamu bantuin aku. Nah, karena Shannon punya infrastruktur yang buruk, laki-laki itu juga tampaknya bukanlah orang yang baik, dia langsung ngegas, dan dia mengendarai mobil ke dekat telepon umum, di mana dia langsung menelpon Dina. Dia bilang, kalau kamu tolong langsung keluar dari rumah ya, ada seorang laki-laki yang sangat berbahaya, yang mobilnya itu ada jatuh di paret dekat rumah kamu. Nah, Dina pun yang sangat siaga, dia langsung memasukkan anak perempuannya ke dalam mobil, di mana dia keluar dengan mobilnya, dan dia memang melihat ya, ada satu mobil di samping jalan gitu, tapi dia tidak melihat laki-laki tersebut. Dia pun langsung ke kantor polisi, di mana dua polisi langsung pergi ke lokasi di mana mobil tersebut ditemukan, dan benar saja dia memang kelihatan mengerikan. Oke, nah ketika dua polisi menanyakan kepada dia, apa yang kamu lakukan malam-malam di sini? Si laki-laki tersebut, yang bernama Richard Allen Davis, bilang kepada polisi, kalau aku lagi jalan-jalan, lihat-lihat hutan, tapi ternyata aku sadar, ini adalah properti orang, dan ketika aku hendak U-turn, mobil aku masuk ke paret. Jadi dia pun minta tolong kepada polisi, untuk membantu, agar mobilnya itu bisa keluar dari paret, tapi sebelum itu polisi udah mulai suriga dong, kayak, kok kamu malam-malam mabuk gitu kan ya? Nah, polisi pun mencoba untuk memberikan dia tes. Jadi itu di Amerika, kalau misalnya kamu kedapatan minum alkohol, sambil ngendarain mobil, kamu tuh langsung bakal masuk ke dalam penjara, karena itu kan ilegal ya. Tapi karena pada saat itu, Richard lagi nggak mengendarain mobil, polisi pun tidak bisa menangkapnya. Selain itu, polisi meminta si Richard, di mana setelah polisi mengecek, si Richard itu tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas, jadi dia pun dipersilakan untuk pergi, polisi pun membantu agar mobil Richard bisa keluar dari paret, dan Richard pun pergi gitu ya. Nah, satu hal yang menarik dari kepolisian di Amerika pada saat itu adalah, sebenarnya di Petaluma itu, polisi sudah mem-broadcast gitu loh informasi, kalau ada seorang anak perempuan yang bernama Polly, diculik dari kota Petaluma, tolong kalian cari informasi gitu ya. Tapi karena pada saat itu, radio frekuensi yang didengarkan oleh polisi, yang mengecek Richard tersebut, tidak mendengarkan broadcast tersebut, mereka sedang mendengarkan radio channel lain, mereka pun tidak mengetahui tentang hilangnya Polly. Padahal ini semua terjadi, dalam kurun waktu 1 jam setelah Polly dinyatakan hilang. Nah, kita kembali lagi ke tanggal 28 November. Nah, ketika itu detektif sudah yakin, kalau stalking tersebut adalah milik Polly, langsung polisi mengecek data, dan menemukan kalau 2 bulan sebelumnya, seorang laki-laki yang bernama Richard sempat ditemukan di sana. Polisi pun menggali informasi tentang Richard, dan apa yang mereka temukan sangat mengejutkan. Jadi, Richard itu dia adalah orang kriminal ya, di mana dia sudah berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Nah, parahnya, 4 bulan sebelumnya, dia baru saja keluar dari penjara, setelah dia mendapatkan hukuman 16 tahun penjara. Tapi karena dia adalah napi yang baik di sana, dia pun hanya mendapatkan hukuman 8 tahun, dan di bulan Juni 1993, dia diperbolehkan untuk keluar lebih awal. Nah, tindakan kriminal apa yang dilakukan oleh Richard? Well, di tahun 1984, Richard ditangkap setelah dia menculik seorang wanita, melukai wanita tersebut dengan benda tajam, dan mencuri 6 ribu dolar dari rumah wanita tersebut. Selain itu, di tahun 1976, dia juga sudah ditangkap oleh polisi atas tuduhan mencuri, menculik, dan memperkosa. Dan pada saat itu, dia hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, satu lagi informasi yang membuat detektif yakin kalau Richard adalah orang yang mereka cari, Richard memiliki seorang ibu yang tinggal di Petaluma juga. Polisi yakin kalau pada saat itu, Richard hendak mengunjungi ibunya. Nah, setelah polisi mendapatkan informasi di mana Richard tinggal, polisi pun langsung pergi ke rumah Richard, tapi sayangnya pada saat itu Richard tidak dari rumah. Dan untungnya, ketika polisi lagi patroli gitu ya, kayak rajia gitu, mencari keberadaan Richard di beberapa kilometer dari jarak rumah Richard, akhirnya mereka menemukan Richard. Nah, pada saat polisi mengetahui kalau orang yang mengendarai truk tersebut adalah Richard, polisi langsung menangkapnya. Dia ditangkap atas tuduhan pelanggaran pembebasan bersyarat. Nah, setelah dia sampai ke kantor polisi, si Jillian dan juga si Kate dipanggil oleh polisi untuk mengidentifikasi apakah Richard orang yang menculik poli malam itu. Dan benar saja, mereka langsung dengan percaya diri, menunjuk ke arah Richard, dan yakin kalau Richard adalah penculik teman baik mereka. Nah, pada saat itu si Richard pun langsung ditahan ya di polisi. Tidak lama kemudian, polisi mencocokkan jejak telapak tangan yang ditemukan di kamar poli dengan telapak tangan Richard. Dan match guys, jadi itu kayak cocok gitu. Pada saat itu pun polisi langsung bilang kalau kamu pasti ada hubungannya dengan hilangnya poli. Di mana poli? Di mana akhirnya Richard dengan santai, sambil ngerokok gitu ya. Dia bilang kalau iya pada malam itu, kronologinya adalah ketika aku pergi ke Petaluma, aku kan ingin mengunjungi ibu aku ya, tapi ketika dia sampai di Petaluma, dia tidak bisa menemukan alamat ibunya. Nah, pada saat itu dia sudah minum bir ya, jadi dia sudah setengah mabuk. Dan ketika dia berdiri di jalan, dia mendapatkan seorang laki-laki melewatinya dan menawarkannya marihuana. Di mana karena dia sudah mabuk, dia pun membeli marihuana, dia pun merokok marihuana tersebut. Dia sudah high, dia sudah mabuk, dia pun masuk lagi ke dalam mobilnya. Dan dia memiliki intensi untuk mencuri. Jadi dia bilang, kalau sebenarnya aku tuh nggak ingin menculik siapa-siapa, aku cuma ingin mencuri barang saja. Which polisi nggak percaya sih, tapi polisi tetap mendengarkan kronologi cerita dari Richard ya, di mana dia bilang, kalau aku memilih rumah secara random. Dan ketika aku memilih rumah poli, aku pun melihat dari luar gitu, kayak ada siapa aja di sana, dan dia melihat kalau di dalam kamar poli, mereka lagi mendengarkan musik yang kuat. Ada poli, ada Jillian, ada Kate, lagi having fun gitu ya. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan santai, mengambil pisau dari dapur rumah poli, dan mulai menculik poli. Aku sama sekali nggak punya intensi untuk menculik ataupun melukai siapa-siapa. Tapi entah gimana, aku skip, dan ketika aku bangun, aku tuh udah lagi mengendarai mobil, dan di samping aku tuh udah ada poli, seorang anak kecil yang ketakutan, dan juga menangis. Nah, setelah itu, dia bilang, kalau ketika dia lagi mengendarai mobil, dia sudah yakin, kalau dia harus menghabisi poli. Tapi pada saat dia mengendarai mobil gitu ya, kan gelap ya, tiba-tiba mobilnya masuk ke dalam paret, dan dia pun bilang, kalau saya lalu mengeluarkan poli dari mobil, dan menyembunyikannya ke dalam hutan, sambil saya mencoba untuk mengeluarkan mobil saya dari paret, supaya kayak orang yang lewat jalan itu, nggak bakal ngelihat poli gitu. Nah, setelah itu, dia bilang, setelah polisi datang, polisi membantunya yang mengeluarkan mobilnya dari paret, dia kembali membawa poli masuk ke dalam mobilnya. Dia pun lalu membunuh poli dengan cara mencekiknya. Nah, setelah itu, polisi pun tanya kepada Richard, kamu menyimpan, ataupun kamu membuang tubuh poli itu di mana? Richard pun pada tanggal 4 Desember 1993, membawa polisi di sebuah ladang di daerah Cloverdale, di mana di bawah sebuah papan besar, polisi akhirnya menemukan tubuh poli. Nah, ketika polisi menemukan tubuh poli, polisi pun menghubungi ayah poli ya, di mana Mark pada saat itu menangis, sambil melihat api unggun, dan sedangkan ibunya yang setiap malamnya itu menghidupkan lilin untuk menunggu anaknya pulang, dia pun dengan sangat sedih ya, meniup lilin tersebut. Nah, pada tanggal 18 Juni 1996, Richard diadili, di mana meskipun dia sudah ngomong kepada polisi di ruang interogasi tersebut ya, kalau dialah yang menculik poli, kalau memang itu adalah lapak tangannya, tapi di pengadilan dia malah bilang, kalau itu bukan saya, saya tidak tahu siapa itu poli. Nah, karena hakim sudah tidak tahan lagi, dan merasa kalau Richard itu sangat tidak memiliki belas kasih gitu ya, hakim langsung mendatuhkan Richard dengan hukuman mati, dan dia sekarang masih tinggal di penjara San Quentin di California. Setelah hakim memberikan hukuman itu kepada Richard, dia masih dengan sangat santainya, mengedipkan matanya kepada hakim, memberikan kiss gitu, kayak gitu, lalu dia memberikan kayak gini guys, kepada hakim. Jadi tampak ya sampai hari ini Richard masih tidak menganggap kalau dia itu bersalah. Nah, berkat kasus hilangnya poli, ada beberapa peraturan dari polisi yang diubah, yaitu, sekarang kalau misalnya polisi di Amerika mengecek SIM seseorang gitu ya, mereka akan bisa mengetahui laporan tindakan kriminal mereka, juga bisa mengecek apakah mereka pernah melanggar lalu lintas. Jadi itu adalah dua hal yang sekarang sudah bisa dicek di polisi Amerika. Selain itu, setiap kali ada seseorang yang dinyatakan hilang di satu kota, kepolisian di seluruh kota di Amerika juga akan mendapatkan informasi yang sama. Jadi dengan itu, orang yang hilang akan bisa dengan lebih mudah ditemukan. So, ya guys, itulah kasus dari penculikan dan juga hilangnya poli. Kasian sekali sih, dia masih berusia 12 tahun, dia bisa gitu loh diculik dari rumahnya. Jelas-jelas ada dua temannya di sana, tapi dia tetap juga bisa diculik. So, ya guys, tampaknya kita harus selalu hati-hati ya, mau kamu di rumah, mau kamu di manapun, kamu harus tetap hati-hati dan siaga. Ya guys, kalau misalnya kamu enjoy cerita ini, make sure untuk thumbs up. Buat kamu yang punya video request lain, make sure untuk follow aku di Twitter, DM aku di sana. Dan juga guys, buat kamu yang pengen tau warna lipstick yang aku pakai hari ini, harinya aku pakai lipstick dari Dior, dan ini tuh adalah Dior Addict Lip Glow nomor 004. Ini adalah tipe coral. Karena bibir aku lagi kering, jadi aku lebih mencoba untuk pakai lipstick yang moisturizing. And this is super moisturizing, you guys. Kayak aku suka banget. Dan dia juga kayak super shimmer gitu loh. So, it is perfect. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you have a wonderful day. Stay safe, stay healthy, and I will see you in my next video. Bye guys. sub indo by broth3rmax